Intro Ya shalom adik-adik sekalian Wah hari ini kita libur ya Tapi adik-adik hari ini bukan hari libur biasa Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga Nah adik-adik Lause Bobby berharap adik-adik tadi sudah ikut kebaktian umum bersama dengan orang tua dengan baik Nah adik-adik di video sekolah minggu hari ini Lause Bobby pengen kita kembali melihat nih satu bagian firman Tuhan dari kisah para rasu pasal pertama ayat 6 sampai 11 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Sesudah ia mengatakan demikian Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu ia naik itu Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yisus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu Akan datang kembali dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik ke sorga Nah adik-adik kalau kita lihat di kalender ya Hitung dari kalender Dari Pasca tanggal 4 April sampai hari ini Kenaikan Tuhan Yesus tanggal 13 Mei Ada jarak 40 hari Jadi adik-adik sejak Tuhan Yesus bangkit di hari Pasca Sampai hari ini peringatan kenaikannya ke sorga Ada waktu 40 hari Tuhan Yesus berada di dunia Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya Tapi adik-adik selain mengajar Ada hal penting yang Tuhan Yesus ingin kita ketahui Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga Tuhan Yesus memberitahu satu tugas penting Yaitu Tuhan ingin kita menjadi saksinya Jadi adik-adik setelah Tuhan Yesus naik ke sorga Tuhan menjanjikan Allah Roh Kudus akan hadir menyertai kita Dan dia ingin kita menjadi saksinya Mengabarkan Injil ke seluruh dunia Ke semua tempat Tapi adik-adik selain Tuhan Yesus berjanji Allah Roh Kudus Hadir dalam hidup kita Dan ingin kita menjadi saksi Kristus Tuhan Yesus juga punya satu janji Dari firman Tuhan hari ini Kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga akan datang kembali Adik-adik di hari akhir nanti Kita akan berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus akan kembali datang ke dunia Turun ke dunia Sama seperti para murid melihat Tuhan naik ke surga Demikianlah Tuhan akan kembali Nah jadi adik-adik ini adalah dua hal penting Kalau seingin kita terus ingat tentang hari kenaikan Tuhan Yesus Bahwa Tuhan ingin kita menjadi saksi setelah Tuhan Yesus naik ke surga Dan yang kedua Tuhan akan datang kembali di hari akhir nanti Dan adik-adik seperti biasa supaya kita semakin ingat tentang firman Tuhan hari ini Ada aktivitas loh di paket aktivitas anak kita Nah adik-adik yang hari ini akan memandu kreativitas kita adalah Lawsu Felicia Yuk kita ketemu sama Lawsu Felicia ya Halo adik-adik Hari ini di tanggal 13 Mei Kita memperingati kenaikan Yesus Kristus Jadi hari ini kita punya aktivitas Dan Lawsu di depan Lawsu udah ada paket Aktivitas hari Untuk aktivitas hari ini di tanggal 13 Mei ini Kira-kira apa ya yang ada di dalam paket ini Kita langsung buka aja ya adik-adik Jadi Lawsu bakal buka paketnya Nih Di dalam paket kota paket ini Lawsu dapet paper bag seperti ini Lawsu juga dapet benang Dan juga lem Oke adik-adik sekarang kita bakal buka paper bag ini Kira-kira dalam paper bag ini ada apa ya adik-adik Kita langsung buka aja ya Sama-sama kita buka Nih Dalam paper bagnya ini ada cup seperti ini Kita taruh dulu Dan ada gambar Tuhan Yesus dan gambar awannya seperti ini Dan juga ada biskuit dan susu seperti ini Jadi adik-adik susu dan biskuitnya bisa dinikmati setelah ibadah selesai ya adik-adik Jadi ini ya ditaruh di samping dulu Sekarang langkah pertamanya adalah Kita ambil gambar Tuhan Yesus dan gambar awannya ini Kita ambil pensil warna Dan kita warnai sesuai dengan keinginan kita masing-masingnya adik-adik Jadi kita warnain Seperti ini Nah setelah diwarnain seperti ini Langkah selanjutnya kita ambil gunting Dan kita akan menggunting awan dan gambar Tuhan Yesusnya Nah adik-adik setelah kita menggambar dan menggunting si gambar Tuhan Yesus dan gambar awannya Kita langsung ambil cupnya yang tadi langsung bilang Ambil sebuah pulpen Kita tusukkan ke tengah Sampai berlubang Dan juga kita perbesar lubangnya dengan gunting ini Seperti ini Nih jika sudah seperti ini lubangnya sebesar ini Adik-adik langsung taruh disini dan adik-adik ambil benang Nah adik-adik langsung ambil benangnya Potong benangnya Sampai sekira-kira sepanjang yang adik-adik inginkan Adik-adik ambil stopper yang seperti ini Lalu adik-adik taruh ke dalam benangnya Taruh di tengah-tengah benang Seperti ini Lalu ikatkan stoppernya di tengah-tengah benang itu Seperti ini adik-adik Seperti ini di stoppernya Dan juga adik-adik langkah selanjutnya adalah adik-adik ambil yang tadi sudah kita lubangin cupnya Adik-adik masukkan ke dalam sini Jika sudah seperti ini Adik-adik bakalan mendapatkan hasil yang seperti ini Lalu ambil gambar Tuhan Yesus dan gambar awannya Ambil lem yang sudah disediakan di dalam kotak itu Yang tadi lausa keluarin Adik-adik tinggal beginikan Dan juga adik-adik tempelkan di benangnya Lalu adik-adik tempelkan seperti ini Lalu yang terakhir Adik-adik ambil gambar Tuhan Yesus yang sudah dipotong Yang sudah digunting Dan juga sudah diwarnai Dengan warna kesukaan adik-adik masing-masing Langsung ambil lem Taruh di belakang gambar Tuhan Yesusnya Lalu adik-adik tempelkan Seperti ini Oke nanti hasilnya akan menjadi Akan jadi seperti ini Jika sudah seperti ini Adik-adik nanti bisa gantung dimanapun Sesuka adik-adik Contohnya di kamar adik-adik misalnya Atau di meja belajarnya adik-adik Jadi sekian dulu ya Dari lause Sampai ketemu di ibadah selanjutnya Nah adik-adik sampai disini ya Video rendungan singkat dan aktivitas kita hari ini Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih уже Terima kasih.